mengapa ada KPM PKH yang belum cair PKH tahap 3 2021 nya dan mengapa uang PKH yang diterima tidak sesuai komponen dan informasi penerima bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan atau PKH akan diberikan bantuan tambahan berupa bantuan beras sebanyak 10 kg nah simak terus video ini sampai habis jangan di skip karena ada informasi penting dalam video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat youtube apa kabar semuanya harapan kita tentunya diberikan kelancaran rejeki amin ya rabbal alamin termasuk pribadi saya sendiri kembali lagi bersama kami di channel guru circol media berbagi informasi untuk penyampaian program bantuan pemerintah dan informasi bermanfaat lainnya teman-teman sobat youtube langsung saja kita ke poin pembahasannya mengapa ada KPM PKH yang belum cair PKH tahap ketiganya dan mengapa uang PKH yang diterima tidak sesuai komponen dan informasi penerima bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan atau PKH akan diberikan bantuan tambahan berupa bantuan beras sebanyak 10 kg sobat youtube yang budiman pencairan PKH tahap 3 tahun 2021 alhamdulillah sudah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian sosial Republik Indonesia tepatnya pada hari Selasa kemarin tanggal 6 Juli tahun 2021 PKH tahap 3 ini cair sesuai informasi dalam video kami sebelumnya untuk PKH tahap 3 akan cair pada hari Selasa tanggal 6 Juli tahun 2021 namun hingga hari Rabu ini masih juga terdapat sejumlah daerah yang belum cair bantuan PKHnya nah ini karena apa ya mari kita simak terus video ini sampai habis jangan di skip karena ada informasi penting dalam video ini dan bagi teman-teman sobat youtube yang baru menemukan channel ini mohon dukungannya bagi kami dengan cara klik tombol subscribe-nya agar sobat selalu mendapatkan informasi terbaru tentang bantuan sosial dan informasi bermanfaat lainnya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih pencairan PKH tahap 3 ini sudah diselurkan oleh Bank BRI kemudian disusul oleh Bank BNI dan Bank Mandiri namun perlu dipahami ketiga Bank Himbara ini belum secara menyeluruh ke daerah-daerah pencairannya dan tidak semua Bank Penyalur itu yaitu ketiga Bank Himbara ini baik BRI, BNI, dan Mandiri belum semuanya cair di daerah-daerah dikarenakan memang untuk menyalurkan bantuan untuk sebanyak 10 juta KPM seluruh Indonesia ini dari pihak Bank Himbara butuh sekali proses untuk menyalurkannya nah ini karena memang banyak sekali jumlah penerima atau KPM yang ditransfer bantuannya jadi bagi yang belum cair saat ini sedang dalam proses penyaluran oleh Bank Himbara jadi sabar dulu untuk para KPM PKH yang mungkin dari ketiga Bank Himbara ini belum cair bantuannya dan pencairan PKH tahap 3 ini dibutuhkan adanya proses rekonsiliasi oleh para pendamping PKH oleh karena itu kami sarankan untuk para KPM PKH sebaiknya menunggu informasi atau kabar dari pendampingnya masing-masing dikarenakan mungkin nanti pendampingnya ketika mengetahui bantuan PKH di daerahnya ini sudah cair biasanya akan segera mengabari ketua kelompok dan kemudian ketua kelompok akan meneruskan kepada anggota atau KPM PKH yang lain dan perlu diingat oleh para KPM nanti pendamping PKH juga membutuhkan foto atau dokumentasi para KPM PKH yang setelah selesai melakukan pencairan dengan foto kartu KKS, bukti uang yang ditarik kemudian bukti struk transaksinya nah ini wajib dilakukan oleh para KPM yaitu wajib melaporkannya ke masing-masing ketua kelompok atau pendampingnya masing-masing dan ini untuk laporan rekonsiliasi nah hal ini sobat youtube untuk memastikan siapa saja KPM yang sudah cair yang sudah diambil atau yang belum diambil dan kemudian mengapa jumlah nominal bantuan PKH yang diterima oleh KPM tidak sesuai komponen yang dimiliki ketika ada KPM PKH yang hari ini sudah cair bantuannya namun ternyata jumlah nominal bantuan yang diterima tidak sesuai dengan komponennya nah sobat youtube hal ini kemungkinan ada salah satu anggota rumah tangganya yang masuk komponen ternyata belum dimutaakhirkan di EPKH atau juga bisa belum diupdate datanya di DTKS karena sekarang data di EPKH ini langsung terhubung dengan data di DTKS nah ini artinya ketika salah satu KPM tersebut mempunyai anak balita yang baru lahir ini tidak bisa ditambahkan melalui pendamping PKH jadi harus dilaporkan ke operator desa di kelurahan melalui operator 6NG atau DTKS namun sampai saat ini memang aplikasi DTKS atau 6NG di kelurahan masih membutuhkan update jadi belum bisa untuk mengupdate data tersebut nah hal ini harap dimaklumi oleh para KPM dan mohon bersabar dan ikhlas jika bantuan yang diterima itu masih kurang sesuai atau belum sesuai dari aturan yang sudah ditentukan kemudian ada informasi penting berikutnya Sobat Youtube Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan penerima bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan atau PKH akan diberikan bantuan tambahan berupa bantuan beras sebanyak 10 kg Ibu Risma menyebutkan bantuan beras sebanyak 10 kg ini akan didistribusikan oleh badan urusan logistik atau bulog penerima BST ada 10 juta KPM dan penerima PKH ada 10 juta KPM juga itu akan menerima bantuan tambahan beras 10 kg kata Ibu Risma di Kementerian Sosial pada hari Rabu 7 Juli 2021 Nah Sobat Youtube Ibu Risma menyebut saat ini data penerima bantuan ini sedang diperifikasi selanjutnya pihaknya akan menyerahkan data-data tersebut kepada bulog Ibu Risma berharap bantuan 10 kg beras ini bisa didistribusikan secepat mungkin mudah-mudahan minggu ini sudah diserahkan ke bulog kata Ibu Risma Ibu Risma juga menyebutkan pendistribusian bantuan beras ini diserahkan sepenuhnya kepada bulog karena sudah berada di seluruh Indonesia nanti bulog yang akan menyalurkan karena bulog tersebar di seluruh Indonesia jadi bisa lebih mudah kata Ibu Risma Sobat Youtube kalau kami yang menyalurkan berat karena harus tersentralisir ke Jakarta tetapi kalau bulog itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia tetapi nanti kita akan diskusikan kembali menurut Ibu Risma baik Sobat Youtube demikian informasi dari saya mengenai mengapa ada KPM PKH yang belum cair PKH tahap 3 nya dan mengapa uang PKH yang diterima tidak sesuai komponen dan informasi penerima bantuan sosial tunai atau BST dan program keluarga harapan akan diberikan bantuan tambahan berupa bantuan beras sebanyak 10 kg semoga saja ini dapat bermanfaat dan silakan bagi Sobat yang belum subscribe agar di subscribe dan berikan jempol like nya dan silakan berikan komentarnya dan silakan di share di media sosial Sobat Youtube apabila informasi ini bermanfaat terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Wr Wb dan salam sejahtera bagi kita semua terima kasih atas perhatiannya terima kasih atas perhatiannya Terima kasih. Terima kasih.